Seorang wanita muda melahirkan di gerbong komuter lain Bogor menuju Jakarta kota di Stasiun Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Namun saat dievakuasi kerubah sakit, nyawa sang bayi tidak dapat diselamatkan. Peristiwa terjadi pada kami siang ketika seorang penumpang yang tengah hamil 18 minggu tiba-tiba kesakitan merasakan kontraksi dalam kandungannya. Sontak penumpang lain pun berusaha menenangkan dan membantu sang ibu. Alami kontraksi yang teramat sakit, sang ibu pun tak kuasa melahirkan bayi yang masih berusia sangat muda tersebut di dalam gerbong kereta. Namun karena faktor bayi masih dalam kondisi prematur dan tidak mendapatkan intervensi medis secara cepat, sehingga nyawa bayi tidak dapat terselamatkan. Ibu yang masih dalam kondisi lemah beserta bayinya dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan tandu ke Rumah Sakit Universitas Indonesia. Bayi sendiri seperti apa sih? Usia kehamilannya 18 minggu, jadi jatuhnya ini bukan melahirkan ya, jatuhnya abortus atau keguguran. Jadi kalau usia kandungannya di bawah 20 minggu, itu abortus sebutannya seperti itu.